Hai, berikut ini adalah cara persetujuan PO Return di rantai pasok. Langkah pertama yaitu login sebagai kepala purchasing. Jangan lupa ya untuk memasukkan kata sandi, nama korporat, dan kode kapca. Selanjutnya, pilih menu My Homepage, lalu pilih submenu My Approval. Klik list PO Return yang akan diproses, dan klik tombol Approve atau Reject. Isi kolom notes, lalu klik tombol Approve. Selesai, begitulah cara persetujuan PO Return.